Oke Brother, ketemu lagi dengan saya Quendra Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini Selalu diberikan kesehatan dan rejeki Amin! Di video kali ini saya jual Satu paket lagi, full set GBL Tapi mixernya ini beda Ini mixer terbaru Dari Soundcraft, ya ini mixer Digital, tapi bentuknya compact Kecil, pake banget Sebenarnya bukan mixer baru sih Sudah lama keluarnya, cuman ya Saya baru sempat nge-reviewnya Untuk produk ini, top quality Karena untuk efeknya Ini ada 4 efek Atau eho-nya ada 4 Biasanya saya ketemu cuman 2 efek Itu cuman ada di Yamaha MGP Yang ada 2 efek Tapi di Soundcraft UI ini Efeknya 4 Dan efeknya ini bukan Alexis Melainkan ini eleksikon Jadi tau sendiri untuk efek eleksikon itu Bener-bener mantul sekali Jadi ya, kelas Soundcraft ini kan Grupnya yang di BX punya ya Barang-barang branded lah istilahnya Dan mixer ini cocok sekali Buat pemakaian atau dipasangkan ke speaker JBL Aeon 615 Yang kita pernah review Ya, speaker 15 inci Untuk langganan saya Belinya ya, saya sebutkan lagi tadi JBL 2 unit 15 Dan subwoofernya 1 unit Tipe Aeon 618 Itu subwoofer aktif 18 inci Kemudian mixer UI 12 Ini sebutannya 12 channel Cuman kalau saya dilihat dari sini Ini hanya 8 channel yang kita dapat Ya, untuk mic-nya Kemudian kita lihat untuk item lainnya Seperti mic JBL Tipe VM300 Mic wireless Yang kemarin juga viral Yang teman-teman banyak yang komen Suaranya mantul sekali Kalau buat karaoke ya Ya, menurut saya juga bagus sekali Karena memang khusus buat karaoke Dan buat pemakaian di luar lapangan Itu rekomendasi banget Kemudian kita balik lagi ke mixer UI 12 Dari tampilan Ini gedenya segini ya Kalau teman-teman bawa kemana-mana Ini udah simple pakai banget Kemudian adapter Kita nanti akan review lebih detailnya Cuman sekarang kita akan Tes suara JBL Aeon 615 dan 618 Hasil suaranya seperti apa Kita persingkat aja untuk videonya Karena kalau kita jelasin Cuman hanya mixer aja Membutuhkan waktu yang Sekitar 30 menit ya Karena untuk isi dalamnya Banyak banget Dan untuk cara aturnya Pasti teman-teman penasaran Karena disini tidak ada Yang namanya keynote Kecuali yang L dan R ini Khusus buat main out Ya Pengaturnya online Jadi teman-teman cukup Hubungkan wifi Yang sudah disediakan dari UI 12 Terus teman-teman Nanti langsung masuk ke website-nya Dan canggihnya Biasanya kalau masuk di website Itu ada aja Kayak yang nge-lag ya Tapi di UI 12 Websitenya ya Ini bener-bener Tidak ada yang namanya lag Dan suaranya juga mantul Dan pemakaiannya juga sangat simple Kita langsung tes aja Ini kalau teman-teman Ada tanya adaptornya seperti apa ya Ini adaptor seperti ini Soundcraft UI Ini adaptornya terpisah Ya biasanya kan dia pakai Yang kabel powering Bagusnya ini kabel power sih Cuman gak tau ya Ini UI memang terbaru dari Soundcraftnya sendiri Bawaannya seperti ini Dan Saya kasih lihat lebih dekat Ya Ini ada 4 input Yang bisa multi Ya kemudian Yang di bawah ini 5, 6, 7, 8 Ini XLR langsung Tidak bisa multi ya Kemudian di atas ini Line input Khusus buat Dari RCA Ya menggunakan dari RCA Teman-teman bisa Konekkan ke DVD Atau dari handphone Masuk ke sini juga bisa Terus ada USB play Ini masuk ke flash disk Muter lagu dari flash disk Masuk di atas ya Terus output Headphone ada 2 Biasanya cuma 1 Ini ada 2 Kemudian ada Men out LR Ya Ini bisa menggunakan Jack SLR Dan Akai di atasnya Pilih salah satu aja Knob yang di sini Ini font Ini mix atau Men L dan R Left dan right Kiri kanan Kemudian outputnya Ada 2 Di atas Kita lihat di bagian belakang Nah ini cara pengoneksian Dari handphone Teman-teman tinggal langsung Masukin aja Wifi nya 10.10.11 Seperti itu Tinggal di connectkan dulu Wifi nya Nanti saya ajarkan Ini saya pakai laptop Biar lebih simple Ya Jadi kalau pakai laptop Ini masuk ke Website juga bisa Atau pakai Kabel ethernet Ya Langsung aja Kita tes Ini belakang nih Ada juga nih USB 1 USB 2 Kemudian food suite Buat efek Ethernet Di sini Oke Sekarang kita Nyalakan Saklarnya di samping Ya Jadi teman-teman Kalau misalkan Berminat ya Karena ini barang pesanan Jadi dia sudah ada UI Dan subwoofer nya 618 Yang sudah ada Jadi dia Suruh saya setting Jadi ini dia Beli sama orang lain Subwoofer nya juga Beli sama orang lain Cuma speaker nya aja Dari kita ya Karena memang Kosong juga Ini karena saya penasaran Juga Yaudah Sekalian aja Biar saya settingkan Jadi satu Untuk suaranya Oke Langsung aja Kita connect Ini wifi sudah nyala Menembangkan Sudah aktif Untuk wifi nya Oke Sekarang kita tes Oke Yang pertama Teman-teman Cari nama wifi nya Soundcraft UI12 Ini setelah kita connect Kita masukin aja Website nya Ini karena Saya pakai laptop Ini hanya Percobaan aja Saya karena tidak ada tab Jadi Tidak saya masukin di tab Kita recall lagi Ini soundcraft UI Biasanya dia ada muncul Mau pakai handphone Atau pakai tab Seperti ini Untuk tampilannya Menu utama Seperti ini Ada input Bagian disini 1, 2, sampai 8 Ini input Dan Kita balik Kesini Ini land input Yang tadi RCA Land R dan R L dan R Left dan right Terus yang player ini Ini khusus buat USB atau flash disk Kemudian efeknya Yang saya suka Di Soundcraft UI12 Ini efeknya Ada 4 coy Ini satu efek Reverb Ini efek delay Sudah saya aturkan Ini yang 3 Chorus Dan efek 4 ini Teman-teman bisa pilih Kita double klik Nanti keluar Lexicon Kita klik Ini bisa teman-teman Pilih salah satu Efek Ini nomor 4 nya Seperti ini ya Sekarang kita tes Untuk suara mic Ini suara Yang ada di Efek Lexicon Nah saya coba Satu-satu Saya mute kan dulu Efek 4 Ini very small Jadi tidak terlalu muncul Efeknya ya Kita balik ke efek 3 Ini chorus Jadi kayak Suara yang ada Vibra nya Ini Nah kita masuk ke delay Delay ini kita Aktifkan Dis12 Nah sama seperti Delays Yang sama Di mixer yang lain ya Nah ini kita Gabung lagi Dengan efek 1 Medium hold Saya gabung Jadi 1 Suaranya Kayak gini Coy Terus Ini suaranya Ajib-ajib Asoy Empat-empat nya Teman-teman bisa Aktifkan Lewat dari Soundcraft UI 12 Gila ini Mantul sekali Coy Ini mixer pertama Yang saya review Efeknya sampai 4 Terus saya mau jelasin ke teman-teman Ya Pada saat Pertama kali Buka efek Atau menu Ini menampilkan Fader Fader 1 2 Mic nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Nomor 5 Nomor 6 Nomor 7 Dan nomor 8 Nah ini kalau sinyal ada masuk Dia ada indikator signal Yang di sebelah sini Ya Nah ini saya masuk di nomor 3 dan 4 Ini nomor yang 4 yang nyala Suaranya Sudah masuk di sini Kalau kita klik double click Ya Ini menampilkan meter Atau signalnya juga Kita klik more me Mute View Sub Jadi grup ya Biasanya ya Pertama kali Teman-teman Atur aja Mix gennya dulu Ini kalau kita naikin Fader Tapi gennya tidak dibuka Maka suaranya tidak terlalu lantan Ya Nah ini teman-teman Klik mix gen ini Di sini Ini gennya Teman-teman bisa atur Hati-hati Gen ini menunjukkan 15GB Untuk suaranya Ini kalau misalkan kurang Naikin lagi aja Sampai Posisi sudah aman Ya Atau suaranya sudah aman Kita balik lagi Ke menu utama Ini fader di sebelah sini Turunin Naikin lagi di sini Nah ini kalau misalkan kurang Naikin aja fader Sama seperti Mixer analog Cuman ini bedanya Di gigi kita lah Gitu ya Nah Sekarang Kita Naikin gennya agak kurang ya Saya naikin sampai 30 Tis 1-2 Ini kalau misalkan Dan dia ada Klik ya Di sini menampil Ternyata yang gini Tis Ngepik dia Turunin sedikit Tis Sekarang kita gabung Dengan efek Kita balik ke sini Geser Sebelah kanan Kita aktifkan Tis C Low Gila suaranya ya Saya turunin sedikit lagi Federnya di sini Tis C Low Tis Tis Inilah Suara asli dari UI 12 Suaranya mantun Ini settingan dari saya seperti ini Nantikan video selanjutnya Nah ini mau langsung dikirim ke Papua Langsung kita tes suara musiknya seperti apa Yuk Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton